Intro Selamat datang lagi di RC Video bersama Rena Alexander Dan kali ini kita akan membahas sebuah helm yang bertemakan half face Atau enggak, orang sebutnya mungkin open face Ada yang bilang half face itu yang enggak ada kacanya Ada juga yang bilang open face yang enggak ada kacanya Jadi gue masih belum tahu nih, tapi gue rasa dua-duanya sama-sama benar Yang pasti kali ini gue akan bahas tentang AGV tipenya Orbit O-R-B-YT Dan dia keluaran ya AGV seperti biasa Merti dari Itali Tapi kalau untuk yang ini rasanya dia sudah matte in China ya Terima kasih telah menonton! Dan yang kali ini gue akan bahas adalah dia sudah S&E Lalu juga motif-motifnya juga ada banyak, ada yang polos Ada yang motif erosi seperti ini yang bisa no hand Shell-nya atau materialnya adalah dia menggunakan termoplastik Seperti helm-helm pada umumnya yang di entry levelnya AGV ataupun entry level kelas lain pun sama, menggunakan termoplastik juga Lalu dia, gue rasa lebih cocok digunakan untuk boncenger Karena boncenger dalam arti wanita sih Karena dia memiliki bentuknya sedikit kecil Jadi nanti lo bisa lihat ketika gue pakai bentuknya sedikit kecil Lo bisa bandingin kiri-kanan sebelahnya Gue sama helmnya juga udah mulai kelihatan rasanya dia lebih kecil Yang pasti dia juga bisa buat touring Karena kenapa? Disini ada mekanisme buat double visor-nya Ketika lo puter Jangan gue warni double visor-nya lucu Oke, see? Gitu, dari visor-nya Lalu yang berikutnya Ventilasi Ventilasinya sepanjang yang gue lihat ini cuma satu nih, di atas ini Karena namanya half face juga rasanya ventilasi udah enak ya Pasti masuk angin dari bawah sini juga Atau ketika lo buka full juga angin juga akan langsung masuk Beda sama yang full face Makanya dia cuma diciptakan cuma satu doang nih Untuk inlet-nya Variasi-variasi lainnya ya lucu-lucuan aja sih Kayak disini ada Kayak kancing-kancing gitu tapi gak bisa dibuka Kemudian dia juga dapat Sama manual book ini yang terus menggantung Tapi kalau gue gunting jadi second Susah Kemudian dia microlock systemnya Sorry, kok microlock sih? Double D-ring Sistem strap-nya nih Dia sudah double D-ring Jadi pengucinya juga sudah aman Dan dia dilengkapi dengan busa nih Biar gak gatel leher lo ketika Nge-strapin ini Supaya lebih empuk juga di dagunya Setelah kita lihat bagian luarnya Gimana kalau kita langsung bongkar aja? Mudah saja Cek lah Oh iya, satu lagi yang gue lupa Dia bahan si inernya ini adalah dry fit Jadi kalau lu lulus nih Enak banget bahannya empuk Empuk, halus Dan dia menyerap ringet Jadi dia gak bikin Apa ya, gak bikin bau atau gimana Tapi dia cepat kering yang pasti Tapi sebelum gue bongkar Ada yang gue lupa nih Ternyata Gue melupakan untuk pakai dulu Karena kalau habis dibongkar Males buat masang busanya lagi Jadi sekarang kan gue pakai dulu ya Oke, sudah pasang Sudah rapi belum? Sudah oke? Oke, kita pakai Ini size-nya XL Oh, kalian masih masuk-masuk aja loh Ini kepala gue Karena di size XL Sorry, gue lihat yang ini adalah size-nya M Jadi mending gue pakai ini aja ya Supaya fitment-nya sama Seperti yang di Kita bahas Sama size gue Oke Kita pakai Yang Misano Hand Lebih kecil Karena size XL Kita pasang chain strap-nya Oke Kita coba nih Katanya sih AGV Orbit ini glasses fit Oh iya Benar Ternyata glasses fit Jadi dia masuknya gampang banget Jadi buat lo yang berkacamata Enggak usah pusing Terus buat lo juga yang berkacamata Lo enggak usah bingung Karena Double faster-nya sudah pasti pas Tada Kelihatan ya Double faster-nya pas Lalu kalau mau lihat ke dalam keadaan tertutup Kurang lebih seperti ini Bentuk batoknya Enggak terlalu besar Jadi buat orang yang badannya kecil Kayak gue Enggak sih Bentuk batang sini Kurang lebih pas lah Dikanti 170 Ini tampak sampingnya Lalu ini tampak belakangnya Begitulah kurang lebih Kalau dipakai Oke Sekarang kita akan bongkar Yang bagian busa yang ini ya Sebelum itu Kita akan timbang dulu nih Gue akan coba pegangin kertasnya ini Buku-bukunya ini supaya tidak mengganggu Hasil timbangannya Kita coba timbang Dan beratnya hanya 1388 Untuk size XL Nah Kita udah coba timbang Dan beratnya 1388 Untuk size XL Jadi harusnya untuk size M Bisa lebih ringan lagi Tapi paling cuma beberapa puluh gram Atau 100 gram maksimum Sekarang waktunya kita bongkar nih Sekarang waktunya kita bongkar Untuk busanya Nah biar yang lewat-lewat begini aja deh Untuk busa pipi Mudah saja Kalian lihat seperti ini mudah saja Tinggal kalian tarik saja Karena dia akan terbuka 4 kancing Dan 1 velcro di tengah Lalu Kalau gue liat-liat dari sini sih Dia sudah bisa intercom ya Karena Ada slotnya nih Menurut gue disini bisa lu taruh intercom Ya bisa Ini possible banget buat taruh intercom Lalu yang ini juga sama Seperti sebelahnya Lalu yang kedua Bagian crown padnya nih Crown padnya juga kebanyakan Pake velcro kiri kanannya Yang atasnya seperti biasa pake kancing Yang sebelah kirinya juga Pake kancing Kita liat ya Dan dia cukup baik velcro sih Jadi akan ribet juga Naik-narik karena begitu lu tarik Nempel-nempel Tapi gak masalah Yang belakang Juga sama Yang belakang cuma pake kancingnya 1 Gitu Ini bagian dalam crown padnya Kalau ada bagian depan Ada 2 kancing Juga ada beberapa velcro Dari bagian helmnya sendiri Kalau kalian bisa liat nih Di bagian dalam helmnya ini Ada velcro-nya beberapa Buat nempelin inner padnya Oh Gue mau ngajarin kalian Cara buka visernya Karena Ini buka visernya Sedikit Membutuhkan alat bantu yang lain Yaitu Kita butuh alat bantuan ini Sama microfiber Kalau kalian gak ada microfiber Juga kalian bisa pake Tisu Nah jadi gini nih Kalian tutup dulu visernya Nah jadi kalian liat ada lubang disini nih Yang balik kita colok Tapi karena sayang Gue pakein microfiber nih Jadi begitu Kalian colok ke lubangnya Tinggal dorong aja ke dalam Nah dia sampai ke bunyi gitu aja Itu udah cukup Kalian bisa congkalkan pake tangan Oh sorry Baiknya pake obeng lagi Dibantu lagi di pinggir-pinggirnya Tadah Diputar Nah sampai ke buka Satu Sampai ke buka Dua Dalamnya sih seperti ini doang Simple Jadi dia mengunci dari sebelah sini Sebelah sini Sama sebelah sini ada tiga Dia kuncinya Lalu kita taruh Kalian liat masih dalamnya Masih ada ribet lagi nih Masih ada baut lagi tengahnya Ini persis kayak IGV fluid Mana koin yang tadi Gue siapin Nah kalian perlu bantuan Satu buah koin Seribuan Buat bukainnya Supaya gak rusak Atau bisa pake pantat sendok Juga oke Gitu Kalau ini udah kebuka Tinggal kalian puter Lalu tinggal kalian cabut deh Ininya Sesimpel itu saja Bos Jangan sampai hilang nih Dalam sininya juga ada ringnya Jangan sampai hilang Gak ada yang jual Dan di dalam sini Sudah ada grease-nya Nah kalau udah kebuka seperti ini Kalian tinggal naikin visornya ke atas Sampai yang lock ini ke bagian yang lowong Udah deh tinggal kalian tarik Gitu Dan gue gak akan Tapi gue gak akan buka yang sebelahnya Karena gue takut Ada ininya nempel-nempel juga di meja Jadi Kurang lebih seperti itu sih caranya Kalau kalian sudah bisa buka yang sebelah kiri Yang sebelah kanan sama persis Oke Jadi Jangan lupa Kalau mau buka Harus dalam keadaan visornya kebuka Kalau ketutup Sampai bego juga Kalian gak bisa narik nih Sampai kapanpun Karena dia ke lock Gitu lah kurang lebih Apalagi yang bisa gue bahas dari helm ini ya Helm ini yang pasti enak buat Perempuan Karena bentuk shell-nya cukup kecil Gue review ulang aja Lalu buat cowok juga masih oke Selama dia kepalanya masih Terlihat lebih kecil Dan Kalaupun emang Batoknya gak kurang mumpuni Atau ngatung Lu bisa sedikit upsize Karena dia batoknya ada perbedaan juga Antara L dan XL Dan helm ini juga cukup ringan Dengan bobot 1300 aja Jadi buat wanita Atau buat bonceng Menurut gue helm ini cukup ringan Jadi gak memberatin kepala Karena kadang-kadang Cewek atau perempuan yang dibonceng Itu kan kadang suka ngeluh Aduh helmnya berat dan segala macem Tapi menurut gue yang ini ringan Dan harganya pun menurut gue cukup ringan Harganya dia cuma besar diantara 2 jutaan Dia gak nyampe 3 juta Jadi menurut gue harganya cukup ringan Untuk helm sekelas EGV Apalagi yang bisa gue review dari helm ini ya Oh ini pasti sudah punya double visor Yang tadi gue buka Jadi kalau kalian Touringnya siang-siang Atau sun mori Siang-siang Pagi-pagi Matahari terik Kalian bisa pakai double visor itu Dan visor hitamnya pun juga ada Tapi dijual terpisah Yang kalian dapatkan di dus Juga Kalau beli ini cuma helm Sama sarung Sama dus Sama manual book Sama sticker EGV Gak banyak yang kalian dapat Sesuai dengan harga yang telah kalian bayar Kurang lebih seperti itu review gue Untuk Si helm EGV Orbit ini Motifnya banyak Kalian bisa juga lihat di webnya Atau di Instagram MarsiMotoGarage Ataupun di Tokopedia Dan lain-lain Motifnya yang pasti ada motif rosi Ada yang tartaruga juga Singit gue Yang kura-kura Lalu ada yang polos Ada hitam, putih, silver Dan lah Oke Sekian dari review EGV Orbit Dan seperti biasa Gue punya pesan-pesan buat kalian Ini mengulang pesan-pesannya dulu sih Tapi Udah setahun gue bikin RC video ini Rasanya masih baik juga Yang gue lihat di tengah jalan Gak mau nunggu lampu merah Yalah cuma sekedar nunggu semenit Dua menit doang Lu gak mau Lu gak sayang nyawa lu apa Jadi menurut gue Lu cuma nunggu gitu doang Menurut di bangsa berak lo Nunggu lampu merah Ya udahlah Nungguin Semenit gak akan merubah hidup lu kok Kecuali Bini lu mau melahirkan Mungkin semenit berharga Tentu kan lu bisa naikkan bulan Oke sekian aja Gue Renal Sander Sampai berjumpa di RC video berikutnya Kalau gak bisa bikin lebih baik Jangan bikin lebih buruk Sampai jumpa Bye-bye